Tersangka prostitusi artis TN melalui kuasa hukumnya membantah menjadi otak jaringan prostitusi online yang membawahi 45 artis dan 100 model. TN yang berprofesi sebagai SPG hanya sebatas perantara entertain, bukan untuk jasa seks artis dan model. Menurut kuasa hukum TN Heru Prayitno, kliennya yang berprofesi sebagai SPG memang diakui kenal sejumlah artis dan model karena biasa menjadi perantara jasa entertain. Namun TN tidak tahu jika aktivitas yang dilakukan oleh Vanessa Angel dan penyewa di Surabaya merupakan layanan seks. Kuasa hukum TN mengaku ada pihak ketiga yang belum diungkap polisi. Pihak ketiga inilah yang menghubungi TN dan meminta TN mengirim artis untuk kepentingan entertain di Surabaya. Sebetulnya T ini, kebetulan klien kami, ini ada orang ketiga yang menjembatani. Jadi tidak langsung T ini kepada para artis dan model. Jadi ada orang ketiga yang menjembatani. Dan ini yang harusnya bisa digali lebih dalam. Harusnya bisa digali lebih dalam sehingga posisi klien kami lebih jelas. Posisinya di mana. Jadi tidak dianggap sebagai penyedia jasa prostitusi. Karena posisi klien kami dengan background sebagai aster yang lebih banyak berteman dengan model untuk event-event tertentu. Ini jadi tidak salah satu ketika diminta tolong satu orang temannya untuk mencarikan model yang bisa dibukin untuk acara entertain. Jadi kalau ada yang bilang bahwa klien kami itu membawai 45 artis yang bisa dibukin itu adalah tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kalau dia temannya model atau artis banyak, itu benar. Terima kasih telah menonton!